Tuan Krep takut banget tuh guys melihat Sandy yang seorang duyung memakan kepiting Dia langsung kabur dong ngeberet seedan-edannya Nah waktu duyung Sandy lagi asik nyanyi, tiba-tiba dia mencium makanan yang sangat lezat Ternyata itu berasal dari ayam bakar milik Patrick dan Spombob guys Ketika Patrick dan Spombob masuk ke hutan mencari buah, Sandy malah memakannya woy Dan pas mereka udah balik, ikan bakarnya hanya sisa tulang kayak gini Akhirnya mereka punya ide buat menjebak pelaku yang sudah memakan ikan bakarnya Saat udah ketangkep, Patrick berpikir mau menjual ekor duyungnya Sandy pasti laku sangat mahal Tapi Spombob gak tega dan melepaskan Sandy, Spombob yang jatuh dibawa masuk ke dalam laut Di sana dia diobati sama Sandy dan jadi sahabat deh Nah kalau kalian punya sahabat gak, coba tulis namanya di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe juga ya Jangan lupa like dan subscribe ya